Angkatan Laut Israel untuk pertama kalinya mengikuti latihan kemaritiman multinasional bersama Arab Saudi. Latihan gabungan itu dipimpin oleh Amerika Serikat di Laut Merah. Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan lebih dari 9.000 orang dari 60 militer akan ambil bagian dalam latihan maritim internasional atau IMX. Latihan itu berfokus pada sistem Angkatan Laut tak berawak dan penggunaan kecerdasan buatan. Tak hanya Saudi, sejumlah negara yang tidak memiliki hubungan formal dengan Israel seperti Oman, Komoro, Jibouti, Somalia, Yemen, dan Pakistan ikut gabung dalam latihan. Begitu pula sejumlah negara yang sudah melakukan normalisasi dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain turut bergabung. Armada kapal rudal dan unit misi bawah laut akan berlatih dengan armada kelima Amerika di wilayah Laut Merah. Sebagai bagian dari latihan keseluruhan, demikian pernyataan pasukan pertahanan Israel dalam keterangan tertulis dikutip The Time of Israel pada selasa 2 Januari. Latihan ini akan memperkuat keamanan regional kami dan memajukan kerjasama regional kami. Latihan dimulai pada hari Senin dan dijadwalkan berlangsung selama hampir 3 minggu, berakhir pada 17 Februari 2022. Angkatan Laut Israel akan berpartisipasi dalam bagian dari latihan militer yang diadakan di Laut Merah. Beberapa bagian latihan juga akan berlangsung di Teluk Arab, Laut Arab, Teluk Oman, dan Samudera Hindia bagian utara. Diketahui Angkatan Laut Amerika Serikat rutin melakukan latihan setiap 2 tahun sejak 2012. Kegiatan itu menjadi latihan Angkatan Laut Multinasional terbesar di Timur Tengah, juga latihan tak berawak terbesar di dunia, dengan lebih dari 80 sistem tak berawak dari 10 negara yang berpartisipasi. Pelatihan fokus pada peningkatan kemampuan dalam komandu dan kontrol, yaitu kontrol laut, operasi keamanan maritim, dan penanggulanan ranjau. Terima kasih telah menonton!